Negosiasi terus berlanjut antara militer Israel dan militan Palestina Hamas yang dimediasi oleh Qatar melalui koordinasi dengan Amerika Serikat. Qatar menengahi negosiasi untuk membebaskan 12 sandera yang ditahan oleh Hamas dengan ibalan dihentikannya gempuran Israel di Gaza untuk jeda kemanusiaan selama tiga hari. Sumber Hamas mengungkapkan ada ketidaksepakatan mengenai periode waktu dan di sekitar utara jalur Gaza yang menyaksikan operasi tempur ekstensif. Qatar pun saat ini tengah menunggu tanggapan pihak Israel. Menurut Sumber Hamas dan Mesir, menyatakan negosiasi terus berlanjut antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, dimediasi oleh Qatar melalui koordinasi dengan Amerika Serikat untuk 10-15 tawan dan Hamas yang akan dibebaskan dan dibarter dengan imbalan jeda pertempuran selama beberapa hari. Laporan pada hari Rabu 8 November 2023 mengutip sumber anonim yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan rincian seputar prospek kesepakatan masih belum pasti. Qatar telah menjadi pemain kunci dalam perundingan yang dimenjamin kebebasan sekitar 240 tawanan Hamas dan yang terbaru, perundingan penyerahan 4 tawanan. Meskipun ada diskusi mengenai jeda taktis dalam pertempuran, Fischer mengatakan bahwa hal tersebut juga ditepis oleh Netanyahu 24 jam yang lalu. Ketika ia mengatakan bahwa kencatan senjata hanya akan ada ketika semua tawanan dibebaskan, Netanyahu disebut akan mendapat tekanan di Israel jika ada kemungkinan untuk membebaskan bahkan beberapa tawanan. Jika ada semacam kecepakatan yang dapat dilakukan untuk membebaskan para tawanan tersebut, namun negosiasi tersebut masih terus berlanjut, belum ada yang konkret hingga saat ini. Jadah pertempuran selama 24 hingga 48 jam atau penyempitan zona utama pertempuran diperkirakan akan terjadi pada minggu depan dengan imbalan pembebasan beberapa sandra. Dalam pidatonya di televisi Al-Aqsa hari Rabu kemarin, Abu Ubaidah, jurubicara sayap bersenjata Hamas, mengatakan suatu-satunya cara untuk menjamin pembebasan penuh para tawanan adalah melalui pertukaran tahanan secara menyeluruh atau bertahap. Jurubicara Brigade Khasa mengatakan kelompok tersebut menahan tawanan perempuan, orang sakit, dan lanjut usia serta warga sipil lainnya, namun menekankan bahwa Israel juga menahan orang-orang yang sama di penjara mereka. Sebagai informasi, Hamas saat ini menawan lebih dari 240 orang, termasuk tentara Israel dan warga sipil, serta orang asing sejak Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober, yang menurut klaim pihak perwenangan Israel menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Dengan itu, Hamas berhasil menyanggera warga Israel di kota-kota di Israel Selatan. Hamas menyuruhkan pertukaran tahanan menuntut Israel membebaskan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel di Israel dan tepi barat yang diduduki. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.